Intro Selanjutnya kita masuk ke acara penduduk yaitu penyampaian tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Kendali atas pendapat Wali Kota Kendali terhadap 2 Raperda Kota Kendali Setelah mengikuti dan mencermati pendapat Wali Kota Kendali terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD izinkan kami menyampaikan jawaban sebagai berikut 1. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Keroda Perhukum Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota yang mana harus disusun secara terencana terpadu sistematis hal ini karena pada program pembentukan perda merupakan pedoman yang dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Fraksi Portek Polkar menyampaikan terima kasih kepada wali kota kendali yang telah menyatakan pendapat atas hak inisiatif DPRD terhadap perancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penjagaan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan sat adiktif lainnya untuk segera disahkan menjadi peraturan daerah kota kendali pengesahan peraturan daerah ini bertujuan menjaga generasi muda terjerumus ke dalam penggunaan obat-obatan terlarang 1. Praksipan secara umum mengapresiasi pendapat oleh kota kendali atas penyerahan dua raja peraturan daerah inisiatif DPRD tersebut 2. Praksipan secara umum mengapresiasi pengajuan dua peraturan daerah tersebut sebagai wujud keperluan dan tanggung jawab DPRD kota kendali terhadap masyarakat dan pemerintah daerah yang menjadi suatu kebutuhan yang akan melengkapi tatanan hukum dan aturan yang ada untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di kota kendali pembentukan peda oleh pemerintah daerah harus berperlukan pada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembentukan No. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah yang kedua rakyat tentang fasilitas fasilitasi pencegahan dan penyalangguna terhadap penyalanggunaan alkotika, psikoterapika dan pesat adik-adik lainnya bahwa bagaimana kita ketahui bersama bahwa narkotika mempunyai dampak negatif yang sangat besar dan luas baik secara fisik, ekonomi, fisikis, sosial, budaya, dan lain sebagainya Bila penyalanggunaan alkotika tidak diantisipasi dengan baik maka generasi kita dapat terancam dan bahkan dapat mempusat bangsa dan negara Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk jawaban kerasi gerinura terhadap praberda wali kota kendari atas perda tentang dua perda atas dua perda inisiatif DPD Kota Kendari Satu Rancangan peraturan daerah tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah peraturan perundang-undangan dalam peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat sejarah umum dan berbentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berbenang melalui prosedural yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Kemudian terkait dengan praberda fasilitasi dan pencegahan dan penanggulangan narkotika psikotropika dan satelitif lainnya diharapkan dapat demi meningkatkan perang pemerintah dalam menekan penyalahgunaan narkotika dan satelitif lainnya yang menurut data beberapa tahun terakhir ini kota kendari terindikasi dan penangkoba dengan banyak yang jumlah terhadap penyalahgunaan narkotika dan satelitif lainnya Rapat Perguruan Dewan yang terhormat Demikian tanggapan dan menjawab Praksi Demokrasi Pemimpinan Indonesia atas jawaban wali kota terhadap juara perda inisial DPRD Ketenggara ini kami sampaikan semoga bermanfaat dan menjadikan pertimbangan dan penghasilan selanjutnya Rapat Perguruan Dewan serta dari undangan yang disuruh mati dengan selesai acara tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari atas pendapat wali kota kendari terhadap dua rapat dan kota kendari maka acara selanjutnya Rapat saya suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk seluruh pemirsa Sultra TV senang sekali saya Dian Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program Parlemen Kota Kendari nah dalam program ini saya ingin mengajak seluruh pemirsa lagi-lagi untuk lebih peduli terhadap apa yang terjadi di sekiling kita nah kalau membahas kenapa tingkat kepedulian itu sangat dibutuhkan karena memang seperti yang kita ketahui bahwa kasus penyalahgunaan narkoba ini rupanya masih menghantui kita semua khususnya di Kota Kendari dari data yang sudah sempat saya lihat juga bahwa sekitar 70% masih mendominasi di Kota Kendari dan memang banyak dari kalangan para remaja nah ini kan sangat disayangkan dan tentu menjadi apa ya semacam perhatian untuk kita lebih lagi meningkatkan kewaspadaan agar adik-adik kita para generasi muda tidak terjerat dalam kasus ini oleh karena itu telah bergabung bersama kami yang pertama Bapak Insinyur Ilham Hamra selaku ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Kendari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga Ibu Dokteranda Murnia TM MPH Apoteker selaku Kepala BNN Kota Kendari Halo Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu sehat Bu Alhamdulillah Nah jadi langsung saja saya ke Pak Ilham ini Pak selaku ketua Bapak Pemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentu lagi-lagi masalah kasus narkoba ini menjadi prihatin ya dan juga menjadi perhatian kita semua lantas di Bapak Pemperda sendiri bagaimana untuk melihat dan tentu kita tahu tugas Bapak Pemperda merancang penyusunan apa ya peraturan disitu ini bagaimana menanggapi hal tersebut Pak baik ya terima kasih kebetulan ya kita di Bapak Pemperda sudah menyelesaikan maska akademiknya kemudian juga kita sudah Pak Ritpurna untuk pembahasannya Pemerintah Kota juga sudah menanggapi sekarang kita tahap berikutnya kita tinggal mengatur dulu jadwal pembahasannya untuk bulan ini kita tuntaskan minggu ini kita tuntaskan dulu pembahasan LKPD Pemerintah Kota mungkin minggu berikutnya baru kita masuk ke pembahasan tentang narkotik ini terus terang memang sudah lama kita wacanakan untuk masuk tahap pembahasannya tapi karena ada dari pihak penyusun NA belum begitu rampung dan ada revisi sehingga kita karena sebelum kita membahas kita harus sinkronisasikan dulu dengan pihak KUMHAN setelah itu baru dikembalikan ke DPR baru kita mulai masuk tahap pembahasannya karena memang juga kenapa kita begitu semangat kita percepat karena kita juga melihat perkembangan sekarang ini memang sudah masif ya masif sekali kegiatan-kegiatan ilegal maupun peredarannya kemudian pemakaian sudah merambat kemana-mana bahkan sampai ke pinggiran kota yang dulu itu kan ini konsumsinya orang-orang di kota-kota besar ya Pak ya sampai tukang batu tukang kayu anak-anak di pinggir-pinggir matai semua sudah pemakai nah ini yang kita perhatikan kemudian memang kita berharap tentunya apalah perda gunanya ini kita buat kita percepat kita susun rapi-rapi tapi tidak ada kerjasama semua pihak misalnya yang paling penting adalah orang tua yang senantiasa mengawasi tingkah laku anak-anaknya jangan terlalu sibuk akhirnya lupa perhatikan kondisi yang berkembang di anak-anaknya dia biarkan anak di kamar main HP ternyata sudah main narkoba terus kemudian bergaul sembarang kemudian kita berharap juga pihak keamanan supaya betul-betul aktif artinya sebentar ini mereka sudah aktif cuma kita perlu ditingkatkan lagi pengelasannya benar-benar nah itu kira-kira oke dan memang salah satu indikator kenapa sampai banyak para apa ya orang-orang akhirnya menyalahgunakan barang haram ini saya mungkin ke ibu kepala beneng kota karena katanya kurang perhatian dari orang tua benarkah memang hal tersebut menjadi salah satu indikator besar bu silahkan itu salah satu faktor bukan itu yang menominasi oke jadi bahkan sebaliknya bahkan dalam rumah tanah segeri pun terjadi bulian oke misalnya dalam satu keluarga itu ada lima orang bersegal yang satu ini mungkin dia selalu dibully mungkin karena dia kurang benar-benar mungkin karena dia paling bodoh katakan seperti itu kurang ada banyak hal kurang dari orang tua itu dibully terus demikian semukan seperti itu akhirnya dia stress depresi luar curhat salah oke 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 berarti memang sangat betul harusnya peran orang tua yang paling mendominasi sebenarnya bu ya itu gimana keluarga keluarga oke 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 ini kerja oke oke kali ini ini sudah berperkكETAN dan kembali tahun lulu kedua bagaimana kami ambil keluarga yang berada di wilayah namanya bersinar lurah ke fruits yang bersinar bukan apa yang itu enggak sinar koba secara seluruh hangat, untukan kasus itu semua anak peluang-peluang itu sudah semuanya terpapar sama anak-anak tapi yang paling tinggi itu kan di rekening jadi ini kita ada peluang apa enggak doang, lalu kadang BND nah peluang-peluang ini tadi kita ambil tiga peluang tadi, diberikanlah dia intervensi, ya masuk anaknya juga ada juga disitu, jadi ini selama berapa kali, sepuluhannya itu 5 kali kegiatan oke jadi selanjutnya peluang menjadi peluang-peluang yang hormode dan juga dengan anaknya dan anak SMP disitu karena memang selanjutnya disitu jadi sekali lagi memang orang tua keluarga yang sangat penting bu, pernah tidak ada salah satu kalau saya katakan mungkin korban ya, karena kan mereka karena situasi dan kondisi akhirnya menggunakan barang haram tersebut jadi saya katakan korban, pernah tidak ada yang memang sampai membuat sangat prihatin gitu karena mungkin pemakaiannya itu bahkan masih anak di bawah umur apakah pernah ada kasus? banyak oke jadi anak di bawah umur dan juga sudah dijadikan sebagai kaki tangan para bandar ini miris ini yang bahaya iya bener apa ya pelajar ya pelajar itu dimanfaat memperbangga nanti dia diimingi-imingi dengan satu bonus dia berikan ada ducubaran juga buang oke jadi dia ini kamu upahnya tapi kamu masukkan kepada teman-teman nah ini kan bahaya ya saya kembali ke Pak Ilham jadi melihat situasi bahkan sudah ada kasus dimana bahkan anak-anak dijadikan kurir ini bagaimana Pak melihat hal tersebut apakah itu juga menjadi pertimbangan yang nanti akan dituangkan dalam peraturan daerah yang akan dibuat nanti ini gimana Pak insya Allah itu kita akan jadi perhatian ini ya kita akan masukkan beberapa item untuk kita jadikan bahan untuk pembahasan nanti karena memang betul yang dikatakan Bu Umur ini bahwa memang sekarang merembatnya ke anak-anak kenapa ini karena mereka terpengaruh dengan model-model HP yang baru yang bagus-bagus sekarang kan anak-anak tidak mau lagi pakai HP-HP yang biasa itu bener Pak harus android Pak bukan IOS ya nah dipengaruhi dikasih yang begini wah udah tolong bantu jualnya nah beberapa yang kasus bahkan saya pernah dapat sendiri oke waktu saya parkir di daerah pinggiran di daerah Pitohah sana pas saya parkir tiba-tiba ada orang naik motor anak muda langsung ambil di eh tong sampah langsung lari saya punya anggota bilang Pak narkoba itu karena diambil langsung pergi jadi transaksinya mereka tidak tidak ketemu modusnya seperti itu ya sekarang begitu nah kemudian juga kadang-kadang anak muda ini dia jadikan tren artinya ketinggalan zaman kalau dia tidak merasakan itu nah ada juga kasus di dalam rumahnya kena anak-anak dia pengaruhi adek-adeknya dia kasih coba oh gitu coba enak-enak ini coba sudah terpengaruh semua jadi kadang-kadang bersudara itu kena semua karena dia kasih coba adek-adeknya semua itu yang bahaya ya yang seperti itu Pak nah berarti apa ya kayaknya betul sekali tadi kalau dikatakan ibu murni bahwa peran keluarga jadi bukan cuma orang tua tapi saudara-saudara juga apalah gunanya kalau orang tua sudah melarang tapi si saudaranya ini masih istilahnya kerjasama hal ini juga pasti bisa akan terjadi begitu ya nah tadi juga ibu sempat menyinggung terkait bahkan sekarang modusnya kayak tadi kalau Bapak Ilham katakan jadi tidak ada lagi transaksi face to face tapi ada juga yang namanya salam tempel ini maksudnya gimana Bu? iya tadi seperti yang dikatakan Bapak Ilham kan jaman medsos ini luar biasa iya apalagi medsos ini memudahkan kita ya jadi memang ini yang mungkin salah satu sehingga para apartemen hukum itu agak sulit melacak itu karena tidak pernah ketemu ini tidak pernah ketemu transaksi dengan dua orang misalnya bahkan biasanya di ATM juga biasanya terdiri seperti itu jadi mungkin mas pada juga terhadap ATM mungkin ada yang ada wanya di situ itu berapa yang mau transfer? pakai uang saya dulu nah itu waspadalah di situ ya karena punya dua kasus seperti itu dan mungkin tadi mungkin saat kembali kepada keluarga kami tangani sekarang ada Pak Sutri bukan pasangan suami istri ya jadi gimana ya? oke ini ketangan keluarga ini satu anomali mungkin satu di antara sekian iya 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 nah ini tadi miris juga miris juga kami tangani saat ini Pak Sutri do pasang suami istri dia menggunakan di depan anaknya yang masih balik bayi iya 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 bias juga miris sekali diberikan sama orang tuanya sendiri ini juga ini alasannya pada saat itu Bu apa katanya sampai akhirnya si Pak Sutri ini mau untuk diberikan sama orang tuanya ibunya yang memberikan oke oke iya iya ini lah sabir waduh ini memang apa ya Pak ya memang ini kayak rantai yang tidak pernah putus berantai ya oke dan melihat ini untuk di BNN Kota sendiri Ibu Murni bagaimana untuk kan ini harus diputus sebenarnya Bu yang seperti ini bagaimana apa yang dilakukan akhirnya di BNN Pak? ada bukan pemerintah yang kan namanya kelurahan bersinar oke kita petakan lah di arah mana tinggal di kelurahan misalnya yang memang rawan nanti kita kerjasama dengan aparat disitu kerjasama dengan OPD terkait tadi dengan ada keluarga tentu dengan badan pembelian ya badan KB yang ada di Pemkot dengan tadi adalah pendungan anak ini kita kolaborasi bersama ada sinergitas bersama ada mungkin programnya kita fokus kesana semua ini ya dengan kita ego program tapi gak mungkin juga BNN dengan program yang ada memang kami program ini kami fokus kesitu yang tiga kelurahan tadi dan kami juga mengharapkan nanti dengan adanya perendah semua OPD yang terkait ataupun tidak ayo bersama-sama kita keroyok tuh disitu supaya benar-benar bukan hanya slogan karena gak mungkin membalik terlepak tangan ini itu proses panjang tapi kalau kita bersama-sama Insya Allah kita bisa kolaborasi pentingnya Pak Ilham ya betul kalau Pak Ilham sendiri selain kolaborasi dan sinergi apa yang memang jadi poin penting yang harus dilakukan seluruh pihak sebenarnya Pak silahkan pertama poin pertama poin pertama adalah pihak keluarga itu yang paling penting paling saya starnya mulai dari keluarga dulu orang tua walaupun sibuk bagaimanapun sempatkanlah waktu berkomunikasi dengan anak-anak jangan kena terlalu sibuk dia mengandalkan materi sudah dikasih uang urus-urus tapi anak-anak butuh peran psikologisnya orang tua berkomunikasi sentuhan-sentuhan fisik orang tua itu penting Pak jangan materi saja nah itu yang paling penting untuk mengetahui nah kedua orang tua juga bila melihat ada tingkah laku yang ganjal bisa dilihat jangan dia sembunyikan jangan dia lindungi harusnya cepat sampaikan cek kalau memang positif laporkan kita bisa rehat tapi ini banyak orang tua karena dia takut dia lindungi aku malu sebenarnya apalagi kalau anaknya sudah ketergantungan nah itu terpaksa dia orang tua yang memberikan ada kasus orang tua yang memberikan ya kasihan anaknya kalau sudah apa istilahnya sudah ketergantungan berat sayang tapi caranya salah mungkin ya Bu sudah salah sekali kemudian kita berharap semua elemen masyarakat mulai dari tingkat ERT ERW semua kita bekerja sama supaya kalau ada hal-hal yang mencurigakan cepat kita berbuat utamanya di lingkungannya ERT jangan dia mengurus pergi kantor baru urusan baru dia muncul tapi senantiasa dia mengontrol kondisi yang berkembang di masyarakat harusnya dia semua tahu kegiatan masyarakatnya apa si A kerjanya apa si B kerjanya apa dia tahu karena biar lebih mudah untuk mendeteksi hal-hal tersebut ya Pak ya jangan dia biarkan kalau sudah kemudian di tingkat keamanan tingkat keamanan juga artinya aktif lah lebih aktif lagi kalau menurut saya lebih aktif lagi supaya artinya jangan kita menangkap saja yang ketika tangkap tangan betul ketika kita sudah mencurigai walaupun tidak ada barang bukti tangkap tangkap yang penting sudah pernah dengar si A tangkap diperiksa positif atau belum diperiksa kan bisa kita bawa bukan ditangkap langsung mau dihukum tidak tidak ada ini betulnya yang harus mungkin menjadi perhatian untuk suhu masyarakat juga biasanya nanti ada barang bukti kalau sudah selesai sudah habis alat sudah habis sebaiknya kita tangkap periksa kalau bisa direhab direhab ada pembinaan psikologi supaya mereka bisa sadar apa segala dong itu jadi itu kedua yang saya harap itu tiga komponen ini harus bekerjasama oke kalau tidak ya tidak ada gunanya aturan iya betul apa gunanya sudah disusun lagi direvisi lagi tapi tetap masih habis waktu habis kejaran ternyata hanya selebar kerja kembali lagi gitu kan pak tidak selesai-selesai itu masalahnya benar-benar jadi memang peran dari seluruh pihak sebenarnya di sini pemirsa sangat dibutuhkan khususnya peran keluarga karena memang peran keluarga lah yang paling sangat dekat dengan situasi yang memungkinkan saja para adik-adik anak-anak kita ini bisa menjadi korban dari adanya penyalahgunaan narkotika baik setelah yang satu ini kita masih akan kembali jangan kemana-mana tetap dalam Parlemen Kota Kendari sangat disayangkan kasus penyalahgunaan narkotika ini masih saja terus membayang-bayangi bahkan masih ada di daerah kita khususnya di Kota Kendari nah lalu saya masih bersama dengan Bapak Ilham Hamra dan juga Ibu Murniati melihat hal ini tadi sudah sempat disinggung penting sekali yang namanya kolaborasi dan sinergi antara semua elemen ya jadi di sini bukan hanya keluarga dinas terkaya tapi juga stakeholder dan lain-lain bahkan lingkungan kita pun sebenarnya juga harus sama-sama saling peduli begitu dengan hal-hal yang memang mencurigakan bahkan bisa saja berpotensi untuk adanya penyalahgunaan barang haram tersebut saya kembali ke Ibu Murni lalu Bu sampai sejauh ini untuk di Kota Kendari selain ada program dari pemerintah yang namanya tadi Kampung Bersinar bagaimana pendekatan yang lebih apa ya lebih intens dilakukan kepada para korban ya saya katakan Bu karena mereka kan apa ya menggunakan barang haram tersebut itu juga ada alasannya apa yang memang menjadi prioritas ini silahkan baik jadi sekembali mungkin ke Kelurahan Bersinar ya bentuk pemerintah dari tahun 2019 sampai saat ini dan disitu di Kelurahan Bersinar itu itu dibentuk satu ada satu namanya IBM intervensi berbahasa masyarakat dan nanti itu semuanya untuk masyarakat nanti disitu yang duduk di dalam organisasi itu katakan seperti itu itu adalah orang masyarakat sendiri ada tiga pilar disitu ada Pak Lura ya ada Puskesmas dan ada Babinsa Babin Kantipmasnya kemudian toko masyarakat toko ada toko agama semua itu bergerak menjadi satu nah saat ini juga tahun-tahun sebelumnya kemarin kita bentuk AP atau agen pemulihan melibatkan ibu rumah tangga yang berada di Kelurahan itu kenapa tahun lalu kita bentuk AP di Kelurahan Kampung Salo dan ini AP ini kita ambil ibu-ibu yang tergabung di dalam PKK kenapa kalau ibu merekrut salah satu anak yang mungkin ya dan juga apa saya katakan tadi dia di berada di wilayah itu dia lebih paham yang mana keluarga yang pernah terpapar mungkin pernah orang tuanya kita dekati anaknya nah benar-benar dan betul anaknya menang memang pakai lagi gitu kan ada pernah pakai dan ini ibu inilah yang berhasil memberikan edukasi ada pelatihannya kurang lebih empat hari dari pusat dan saat itu Kampung Salo bisa ada 11 orang direkrut bukan kami BNN di luar tapi menurut PKK ini ya PKK ini ya dengan kelihatan seorang ibu pakai basa kalbu ya kan di nominasi oleh ibu kalau bapak kan 2x24 kalau ibu bukan 2x2 bisa 5 ya kan jadi itu pendekatannya disitu banyak cara benar kalau ibu orang itu berbagai macam ada satu yang kita rujuk karena memang dia ada kategori nanti kategori ringan berat dan sedang dan ringan ini dibawa ke pendekatannya sendiri memberikan edukasi kalau sedang ke BNN kalau berat kita rujuk ke pantai rehabnya BNN ya dan ini kita pilih lagi ke kampung kelurahan Punggloba ini juga kemarin kita berikan pelatihan kepada AP ibu-ibu lagi yang dominan dengan harapan tadi bisa memberikan jadi nanti solusi yang jadi korban itu kita berikan penanganan lanjutan yaitu rehabilitasi apakah tergantung bagaimana sat dalam tubuhnya kalau dia kategori ringan rabat jalan cukup dengan sedang tapi kalau berat harus rabat inap ya karena kan dimana di kota kendari kita rujuk ke pantai yang ada di BNN punya ada di Makassar ada di Jawa Kalimantan dan sebagainya biasa ya karena memang kan masing-masing ini punya kategori ya bu ya ketika orang-orang itu terpapar ada yang ringan sedang dan juga berat jadi memang harus sesuai penanganannya dan luar biasa kalau tadi ibu katakan berarti masyarakat kota kendari khususnya mungkin ini para ibu-ibu sudah mulai aktif sebenarnya ya tinggal bagaimana saja untuk terus meningkatkan karena lagi-lagi ibu di jaman digitalisasi sekarang kita tidak bisa memungkiri bahwa semakin banyak cara yang bisa dilakukan apalagi untuk tindakan-tindakan kejahatan dengan melalui media ini kan wah kita tidak bisa apa ya anggap sepele seperti itu nah saya kembali ke Bapak Ilham lalu Pak untuk di Bapak Pemperda sendiri apakah nanti akan ada di apa ya sebuah regulasi yang memang mengatur untuk memberikan efek jerapa karena kepada si pengguna ini atau bahkan dia sudah sebagai pengedar ya karena begini kebanyakan ketika orang direhab akhirnya dia ketika direhab selesai sadar tapi ketika dia masuk dalam lingkungan yang salah lagi kembali lagi gitu nah ini bagaimana menanggapkan tersebut Pak ya memang dalam perda kita nantinya ya kita kan ada tahapannya pertama pencegahan kemudian penanggulangan oke dalam pencegahan ini itu tadi perang perang aktif semua sangkat jadi kemudian nanti pencegahan oke pencegahan ini kemudian eh sorry penanggulangan ya penanggulangan itu sudah ada di situ rehat kemudian apa namanya pengobatan-pengobatan medis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait ya baik rumah sakit maupun pembinaan psikologis kemudian ada hukuman hukuman atau efek jerah yang dibuat kepada tapi ini juga tidak menyelesaikan masalah betul kenapa ketika dia dihukum ya selesai hukumannya keluar dia masuk ke lingkungannya dia akan kembali lagi kedua keluar dari hukuman dia tidak punya pekerjaan selusi yang paling aman dan cepat itu lagi diragukan iya untuk mendapatkan uang lagi cepat mudah dan bagus untungnya itu dia nah mereka tidak itu langkah ini yang kita jaga harusnya ya memang kita sudah membuat formula tapi nanti kita akan bahas lagi ketika kita sudah tuntas kena efek jerah itu kan banyak tingkatannya hukuman-hukuman yang akan kita berikan iya hukuman ringan sedang dan paling berat yang paling berat kan hukuman mati ya iya 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 sesuai mungkin juga dari ininya iya tingkat kesalahannya kemudian bener sekarang juga kita berharap ya ini saya tambahkan bahwa kita berharap ketika oknum atau masyarakat yang sudah dihukum keluar dokter harusnya jangan kita biarkan begitu saja oke harus dia dalam pantauan dia harus disampaikan ke orang tua boleh disampaikan ke RT betul kemudian lurah harus berginjam supaya tingkah lakunya dihawasi nah sama orang habis sakit parah ya iya sembuh kan dokter menyarankan tiap bulan sekali datang kontrol datang kontrol untuk mengetahui perkembangannya nah orang tua juga begitu dia senang anaknya sudah bebas senang bahkan dia syukuran harusnya dia kontrol anaknya iya kalau dia mencurigai anaknya berbuat lagi jangan segan-segan telepon cepat pemerintah segera lapor ya lapor supaya bukan kita mau tangkap iya paling dikasih lagi solusi iya itulah program-program pencegahan betul-betul kalau dia takut nanti anak saya ditangkap lagi sebenarnya itu salah image-nya salah tidak ditangkap tapi kalau dia biarkan akhirnya terjerungus kembali lebih jauh jadi orang tua juga harus paham sebenarnya iya ini nanti kita akan edukasi Bu mulai dari SD SMP kita akan turun setelah periode ini kita akan melakukan sosialisasi utamanya juga para guru supaya senantiasa mengontrol murid-muridnya begitu kira-kira atau bahkan bisa mungkin ada satu momen guru-guru ini juga memberikan ya pendidikan khusus ya Bu pengenalan untuk pencegahan adanya barang haram ini biar apalagi kalau anak-anak SD kan masih rasa penasaran gitu rasa ingin tahunya begitu sangat tinggi jadi memang penting sekali peran guru juga nah saya kembali ke Ibu Murni lalu Bu apakah pernah memang dari sekian tahun kan kasus narkoba khususnya di kota kendari kan lumayan ya Bu nah dari kasus tersebut ada tidak yang memang ketika dia sudah mendapatkan rehabilitasi tiba-tiba pas keluar kembali lagi melakukan kesalahan banyak Bu banyak kalau kita kembali ke teorinya bahwa memang karena narkoba ini menyerang otak dan itu bisa sampai 20 kali ya dia cuma relaps dan bisa kembali lagi ya mungkin masih ingat kalau senior Roy Martin ya kan dengan BNN memberikan testimoni salah satu hotel di Surabaya setelah keluar dari testimoni itu dia pindah ke sebelah karena di hotel itu pakai lagi itu artemannya karena memang yang otak ini makanya kami mungkin dalam memberikan iklan ataupun layanan apa iklan ya kampanye itu tidak bisa ada etika di situ tidak bisa menampilkan bisa barang-barang memicu kembali ya katakan iya karena kalau dia lupa ingat dia ingat dia mau gunakan lagi oh dan kami di BNN ada program setelah rehab itu ada namanya kegiatan pasca rehabilitasi oke kemarin kami di kampung Salo kebetulan ada 3 ibu rumah tangga dari sebelah ini ada 3 ibu rumah tangga memang tidak punya pekerjaan dan memang dia juga mengalami KDRT dari suami karena memang pernah pakai sama-sama tapi mengalami luar biasa ada sampai disiram badannya dibakar dan masih sekarang masih mengeluarkan cairan-cairan ini sudah kami berikan kerjasama dengan Minaullah disitu ada program yang kebetulan 4 tahun lalu itu ada program ada anggaran untuk memberikan pasca rehabilitasi sebelumnya di asismen dulu ya benar-benar dan alhamdulillah tiga orang ibu ini itu keinginannya ingin ada yang menjual ingin ayam jual ayam gepret jual gorengan itu diberikan setiap action sampai ke balihonya sampai ke kongkorga sampai ke ayam-ayamnya luar biasa ya kan support ya supportnya luar biasa kalau kami mungkin dengan sampai dengan DLK mungkin dari laki-laki ada suka keterampilan gitu jadi program pemerintah ini sungguh luar biasa jadi ada program memang diharapkan setelah keluar tidak begitu saja langsung ke komunitas tidak lagi dukungan penuh keluarga dan luar biasa ada satu yang kami tangan saat ini dia memang sebelum pergi ke pantai rehab luar biasa ibunya itu sudah nangis-nangis bapaknya apalagi pokoknya habislah semuanya anak ini sudah sakau ya sakau berat ya parah alhamdulillahnya kita rujuk ke Makassar dan setelah rehab anak ini kena sendiri ingin lanjut ada program rehab itu ingin lanjut kayak sekolahnya begitu dan orang tua juga telepon terserah saja tidak usah daripada pulang daripada pusing kan narkopasti dibikin pusing semua orang bukan cuma dirinya tapi semua lingkungannya dan lain sebagainya akhirnya subhanallah ya tahun lalu saya dengar informasinya itu dia kerja di Lapas Jakarta sebagai konselor dan saya dengar lagi dua pekan lalu dia sekarang di salah satu wilayah bukan Jakarta itu menikah sesama konselor mantan-mantan dan mendirikan panti rehabilitasi dan mengajak teman salah satu disini kemarin telpon kemudian asesmen sebelum dibawa rehabilitasi di Badoka di Lido Jakarta Yawa Barat dia telepon sudah nih cepat kok sadar nih lah dan gunanya nah ini luar biasa kalau ini bisa beredukasi pasti dipercaya jadi saya harus mengharapkan juga kita jangan men-just mereka-mereka ini kan mereka cuma korban sepanjang mereka bukan bandar tangan kalau hanya korban apalagi generasi muda tidak tahu menahu ya kan dari mana kita jahs karena Allah itu kan membalikkan hati orang siapapun karena salah satu ini akhirnya orang tua nya Masya Allah Subhanallah kan dan itu tidak menutup kemungkinan bisa lagi banyak banyak lagi yang hal seperti ini bisa jadi pelajaran juga ya Pak untuk kita bahwa memang si para korban ini kan ya betul sekali belum tentu mereka akan mengulangi hal tersebut maksudnya tinggal bagaimana si kitanya dari pihak keluarga itu memang betul-betul memberikan dukungan support ya karena ini yang dibutuhkan sebenarnya Pak benar nah saya kembali ke Bapak Ilham jadi selain support memang dukungan apakah memang berarti dari dinas-dinas terkaya juga ini kan menjadi perhatian untuk kita semua untuk memberikan peluang kepada si mereka ini si korban-korban ketika keluar dari rehabilitasi agar ya mendapatkan bimbingan gitu dukungan bagaimana menanggap hal tersebut Pak ya betul kami diukung ya kalau di pemerintah kan kita sudah kegiatan dinas-dinas sudah sudah aktif program pembinaan usaha usaha mikro itu ada pelatihan-pelatihan sering diadakan oleh bagian dinas pertambangan ya selalu eh sorry maaf perdagangan ya selalu melakukan pelatihan-pelatihan terus kooperasi juga sering melakukan aktif sebenarnya pemerintah cukup aktif cuma memang ya itulah tadi ya kita tidak kuat di pencegahannya ya nah sedangkan ini pencegahan awalnya sebenarnya ketika ada tingkah laku yang mencurigakan orangtua jangan takut-takut melapur ya harus masyarakat jangan takut ya kadang-kadang dia takut lapor nanti kasihan teman saya ditangkap itu nanti anak saya ditangkap karena tidak betul karena kita mau arahkan dengan orang yang baik ya itu kan dicegah pihak keamanan juga kalau ada laporan dia hanya intai dia tidak tangkap tunggu nanti ada barang sebenarnya bukan itu maksud kita kalau di ada laporan yang bersangkutan panggil miksah kalau mencurigakan betul nah dikasih pembinaan jangan menunggu ada barang benar pencegahannya ini sejak dunia oke kalau kita tunggu ada barang nanti ada proses penanganan khusus lagi begitu iya kira-kira begitu lama prosesnya Pak ya nah intinya ini pencegahan iya betul-betul kalau kita tidak awasi dari hulu sudah iya dan sangat masih dari melalui udara iya sudah cukup ketat pengawasannya iya yang banyak lolos dari laut lewat larang lewat laut banyak macam-macam pola-pola mereka macam-macam modus modusnya waduh semuanya iya itu yang berarti ya nah baik kalau untuk pemeriksa semua jangan kembali dulu setelah kekensi kita kasih atas kembali tetap dalam parahumat kota terakhir terima kasih kita kembali lagi penting sekali memang ini sudah menjadi apa ya sesuatu keharusan bagi kita semua ya Pak untuk lebih kepada mencegah sejak dunia kalau saya lihat disini karena ketika kita sudah berhasil mencegah itu masalah-masalah kasus tadi penyalahgunaan narkotika ini pasti bisa saja mulai terminimalisir bahkan tidak ada nah kembali lagi ke Bapak Ilham Hamra Pak setelah regulasi atau dari Bapak Pemperda sendiri akan membahas lanjut karena kan ini sudah ada draftnya ya terkait perda yang sudah disusun apa yang akan lalu dilakukan Pak setelah itu silahkan iya setelah Lampung kita melakukan pembahasan artinya dengan kategori sudah semua dari provinsi maupun dari kementerian kemudian tahap berikutnya Bapak Pemperda bersama 35 anggota DPR akan melakukan sosialisasi bersama BNN kemudian dinas terkait kita mengundang stakeholder supaya kita melakukan nah sosialisasi secara menyeluruh merata jadi 65 kelurahan ya nanti terbagi kita atur yang paling penting nanti kita akan mulai tahapan mungkin dari SD ya Bu SD, SMP, SMA dan ke masyarakat itu tahapan-tahapan yang kita akan lakukan karena memang kenapa dari tingkat SD karena mengkhawatirkan sekarang sebenarnya Pak dan perlu adanya kolaborasi sebenarnya disini karena itu tadi bahwa bukan hanya tugas dari pihak BNN dari pihak DPRD dia sebagai apa ya pembentukan peraturan disini tapi memang semua dinasinya terkait saya tambahkan harus kita perkenalkan mereka iya lebih kepada dikenalkan ya yang ini seperti apa kalau kita hanya cerita dia tidak tahu yang mana apalagi kalau anak-anak kan masih imajinasinya masih yang layang-layang dia nanti bingung yang mana jadi memang penting sekali lalu kalau untuk Ibu Murni kita tahu bahwa memang sekarang kasus narkoba ini masih banyak bahkan masih mendominasi di kalangan remaja lantas selain keluarga peran juga lingkungan ya lingkungan sekitar apa yang memang perlu selalu di apa ya dikuatkan ini untuk apakah memang pribadi kita sendiri pun juga sebagai manusia ini yang harus memang betul-betul sadar atau seperti apa Bu iya baik makasih bisa mungkin tadi kembali ke kami kalau di BNN program kami itu dari TK Pak tentu metode berbeda ya TK dengan SD itu metode yang biasa kami dengan gerak dengan lagu yang mudah tentu tidak sama dengan SMP ya di Anoton gitu pasti bosan kami juga dulu di tahun berapa ya kami berikan semua guru-guru karena guru-guru BK kami sudah mitra semuanya kami berikan dalam bentuk slide ataupun poster nah ini yang simple-simple saja seperti ini gambar-gamparnya yang ini yang harus waspadai kalau ada orang memberikan secara ini hati-hati dalam bentuk apapun juga gitu ya kemudian kembali kepada bagaimana mewaspadainya ya tadi program kami luar biasa hari ini yang kota kami untuk seluruh sekolah sudah mengambil perang hari ini ada MPLS dan pengelalaman siswa itu semua memasukkan narkoba jadi angkota kami ada di lapangan di mana-mana kalau saya lihat untuk sekolah di SD SMP ini memang agak menurun kecuali tahun 2019 itu pelajar SMP itu paling tinggi dibanding pelajar SMA tapi 2020-2022 itu tinggi SMA-nya SMP-nya menurun Alhamdulillah kalau melihat ya tren yang ada mudah-mudahan sih seperti itu yang datang di klinik ya beda lagi mungkin semoga sih tadi yang dikatakan itu bisa menurunkan angka iya mudah-mudahan dengan regulasi ini bisa kita turun angka kemudian peran kita bukan cuman tapi keluarga dan semuanya yang tadi katakan Pak Ilham stakeholder terkait dalam satu kelurahan itu mungkin ayo semua berperan ada juga kita dapatkan keluarga karena anaknya sudah jujur bahwa saya pakai ibunya Jaim gak perlu saya pakai kata anaknya itu saya karena ada juga satu sekolah itu dividokan dirinya dan kami kan bisa katakan sekali bahwa kita ini untuk seluruh kota kendari kami sudah masuk ke semua sekolah tidak ada yang tidak semua sekolah masuk semua ya swasta pemerintah sudah masuk ke semuanya oke kembali lagi namanya manusia biasa bukan malaikat tentu banyak faktor lingkungan kembali lagi bahwa bahwasannya memang penting tadi hasil seperti itu bahwa ini individu ibn Nafsi memang dan peran guru terjalan dikira ada juga guru yang pakai jadi kami juga edukasi gurunya iya iya betul-betul jadi apa kata bapak tadi semua ikut terlibat disitu kalau memang kita ingin bener-bener bersiner bersiner narkoba kita harus bergandengan tangan bersinergi bersama berkolaborasi dan bisa dibebankan satu saja tidak bisa iya saya cukup untuk itu iya kecuali semua menjaga keluarganya seolah bisa tapi kalau ada yang cuet eh misalnya keurus atau yang pasif kenapa keurus bukannya keluarga pelor beton misalnya nah itu bahasa-bahasa yang seperti itu yang bisa akan down betul sekali dan kita tahu bahwa sekarang kan kota kendari sebagai ibu kota provinsi yang memang juga sudah semakin maju jadi godaan-godaan apalagi penyalahgunaan lakotika ini peluangnya begitu besar ya luar biasa bahkan apa ya akses-akses untuk si orang-orang luar masuk nah itu sangat mudah bahkan bahkan seringkali kecolongan nah lalu Bapak Ilham bagaimana menanggapi berarti betul sekali sih semua dinas terkait dinas perhubungan ya Pak ini semua kayaknya harus ini harus selesai semuanya kolaborasi semua kita semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerjasama karena kemajuan daerah ini yang memang semakin terus berkembang ya Pak kita khawatirkan generasi yang rusak generasi penurus ini benar-benar yang kalau rusak hancur selesai iya oke dan inilah yang berarti menjadi PR untuk kita semua lagi-lagi ada bonus demografi Pak ya 2003-2005 kalau hari ini anak ini usia 15 tahun pakai bagaimana iya ketika dia juga punya anak lagi ya ya itulah betul-betul berarti memang masalah narkoba ini menjadi masalah semuanya jadi masalah semua dan tugas semua untuk sama-sama memberantas sebenarnya nah lalu saya kembali ke Bapak Ilham bagaimana ini Pak untuk sampai sejauh ini apa kira-kira yang diharapkan pada masyarakat untuk lagi-lagi lebih sadar dan mau berkolaborasi memberantas narkoba ini Pak silahkan memang ini susah-susah gampang ya iya pertama yang tadi saya bilang itu program penjajahan harus lebih masyarakat dan aktif kita kita memulai tadi dari lingkungan keluarga lingkungan masyarakat setempat baru yang lebih luas lagi iya jadi program pemerintah kita berkolaborasi melakukan edukasi iya edukasi kepada pihak-pihak keluarga yang sudah dilakukan oleh BNN itu dan orang-orang tua program bersinar di kelurahan itu penting iya penting sekali nah dengan cara itu insya Allah pasti kita bisa memaksir apa peredaran dan pengguna-penggunaannya itu iya karena ini apa kalau kita dari awalnya sudah tidak dikontrol nah ini yang bahaya iya iya perketat betul 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 gitu kira-kira oke jadi dan penting sebenarnya juga untuk katakan tidak ya pada narkoba ya Pak iya katakan tidak dengan narkoba dan kita itu nanti ya kita harus memberikan contoh ini yang korbannya ini iya akibat-akibatnya harus dilihatkan iya biar mungkin mereka ada rasa takut untuk sebuah kembaran-kembaran itu makanya bisa ada gambar-gambarnya biasa iya kalau kena narkoba ini nah jadi iya begitu oke saya kembali ke Bu Murni tapi memang sebenarnya itu penting sih sebenarnya untuk memberikan efek apa ya bukan ketakutan juga tapi lebih kepada oh mereka sadar ternyata kalau kita pakai narkoba dampak buruknya bahkan dampak buruknya bisa kematian ya Bu iya bisa oke dosis bisa banyak juga kasus bagus sekali ya dan apakah di kota kendari juga sudah sempat ada kasus hingga meninggal Bu itu tadi kan tergantung dari dokter bukan karena pakai narkoba mungkin dia kecelakaan dibat narkoba kan oh kecelakaan bukan karena narkobanya disitu seperti itu bukan itu 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 misalnya dari setelah akhirnya yang dibukan karena pakai narkobanya tapi setelah kalau di runtuh di runtuh nah bisa karena kami ada kasus kami kan kota kendari wilayah kerja kami itu semua konawih oh gitu konawih konawih utara konawih induk konawih kepulauan konawih selakang itu kami punya wilayah kerja iya dan kami ada kasus kematian tadi itu di konawih utara oke kami guru ditelepon sama gurunya ada anak kelas 2 SMA ini iya itu pakai iya kan setelah pakai bukan keserupan dia sudah kejang-kejang iya tapi karena awal masyarakat tidak tahu bawa ke dukun dukun nah ini juga yang bukan keserupan bukan keserupan dia bawa ke puskesmas iya puskesmas menolak tidak sanggup dia rujuk ke sini bateramas bateramas tidak sanggup rujuk ke makasar pak di wahidilah ditemukan bahwa anak ini sudah keredang otak karena pakai narkoba cuma seminggu kurang lebih itu meninggal dan kami turun ke konut kami kesana dan kami edukasi semua teman-temannya oke tidak mungkin sendiri anak ini pasti berat-beratnya pakai anak itu berusia berapa SMA kelas 2 SMA kelas 2 iya 15-16 iya benar-benar luar biasa kan keredang narkoba luar biasa jadi sudah pakai lama ini iya karena sudah sampai keredang otak sudah lama pakai ini juga mungkin perang penting keluarga jangan kediam jangan cuek mari lebih dinih yang seperti kata-kata di bapak betul pak langsung bawa ke BNN ada solusi disitu iya yang mungkin yang sudah pakai ayo berobat bertopat terlalu ada solusi iya jangan malu lah iya malu itu bukan aib betul betul karena korban sepanjang memang tidak bagian dari jaringan itu iya itu sakit ini korban-korban ini nah ini penting ya buat para orang tua keluarga semua sudah harus mulai sadar lah hilangkan pandangan anda bahwa ketika ada korban dan lalu dibawa ke BNN atau di klinik ya itu bahwa beranggapan bahwa oh anak saya ini akan diberikan ya hukuman berat bahkan padahal tidak sebenarnya apalagi bahkan mereka sebenarnya mau dibantu bu ya ke PODAS aja ke PODAS pasti dirahkan ke BNN oh ke klinik sini ada klinik itu harus diobati itu juga mereka paham oh kalau yang datang iya biasakan ada yang datang mengasuh iya saya mau berobat ke PODAS aja melapor ke PODAS pasti dirahkan ah ke BNN ada kliniknya itu sudah paham iya oke gitu nah beda halnya kalau dia ketangkap memang ya itu lagi cerita nah ini yang harus dipahami iya jadi ya semoga ini sih pak dengan adanya juga nanti apa ya perda yang akan sudah di istilahnya sudah disetujui yang akhirnya sudah disepakati Allah bersama semoga ini juga akan memberikan apa ya pandangan untuk kita lebih takut sebenarnya untuk menggunakan barang haram tersebut ya semoga ini juga menjadi efek jerah juga bagi para pelaku dan semoga dapat memutus mata rantai penyelagunaan narkotika ini oke terakhir mungkin Bu ada yang disampaikan untuk seluruh masyarakat khususnya mungkin para generasi muda Bu silahkan para generasi muda yang benar-benar menjadi generasi benar-benar yang handal insya Allah di 2035 2045 andalah menjadi bagian terpenting di kota kendari ini mungkin jadi pemimpin ya tapi kalau hari ini pakai narkoba bagaimana menjadi pemimpin ya karena itu kan narkoba merusak otak ya kan dan mungkin kepada juga para penyelaguna yang coba-coba ya para pelajar yang masih muda ayo ayo kita berobat kebet kota kendari itu gratis jadi pukul bayaran lebih dini lebih cepat kita tangani jangan sampai terlambat fatal akibatnya iya 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 bagaimana Pak ada yang ditambahkan untuk menutup closing statement kita generasi muda seperti yang diharap kita harapkan bersama sebagai calon penerus ya kita harapkan agar teman-teman anak-anak kita semua meluas diri mencegah menjaga dirinya masing-masing ketika di lingkungannya mencerigai jangan ikut disitu lah kalau perlu laporkan bukan teman yang mau ditangkap tapi kita perbaiki kita obati iya iya ini juga untuk orang tua tolong waspada iya waspada terhadap anak-anaknya tingkat lakunya harus apalagi dengan jajet-jajet yang semakin canggih muda tolong menjaga anak-anaknya supaya jangan sampai sudah rusak baru melapor sudah setengah mati kita saya kira begitu oke baik terima kasih ya kami harapkan yang terbaik untuk semua para generasi muda agar sama-sama katakan tidak pada narkoba ya Bu oke karena narkoba akan menghancurkan segala apa yang kita inginkan bahkan menghancurkan masa depan yang sudah kita impi-impikan baik tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara tandanya saya harus pamit dari hadapan pemirsa namun sebelumnya saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Ilham Hamra selaku ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Kendari terima kasih Pak dan juga Ibu Dokteranda Murniati M MPH Apotekar selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari terima kasih Ibu terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan tayangan ini tetap jaga kesehatan jaga keluarga kita jaga lingkungan kita dari bahaya narkoba akhir kata saya Basetakru yang bertugas pamit undur diri wassalamualaikum dan sampai jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih